Ribuan masyarakat memadati jalanan pasar Kampit untuk menyaksikan pawai pembangunan. Ekonomi dan suasemba depangan mendominasi tema pawai yang diikuti tingkat SD, SMP, SMA, dan umum ini. SMP Negeri Tiga Kelapa Kampit mengambil tema Budidaya Trigona dengan mengampilkan patung madu Trigona berukuran besar dan dinaiki oleh Ratu Lebah. Guru SMP Negeri Tiga Kelapa Kampit Eki Piroza mengatakan bagi tema tersebut karena banyak masyarakat di sekitar sekolah yang menekuni Budidaya Madu Trigona. Kami tahu betul pasca pandemi kita sangat butuh sumber-sumber ekonomi alternatif. Nah, Budidaya Madu merupakan salah satu solusi bangkit pasca pandemi. Nah, oleh karena itu kami, SMP Negeri Tiga Kelapa Kampit, mengangkat fenomena masyarakat kemudian kami tuangkan dalam bentuk sketsa besar ini. Nah, harapannya ini untuk menggerakkan masyarakat, untuk semakin menggelorongkan masyarakat bahwa potensi ini ada dan harus sama-sama kita kembangkan. Budidaya Madu ini sangat mudah dikerjakan dan tentu saja akan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat dan tentu juga bagi daerah kita, Kaukata Belitung Timur. Bupati Belitung Timur Burhanuddin mengapresiasi kegiatan ini. Burhanuddin mengatakan sejak pandemi COVID-19, kemeriahan Hari Kemerdekaan baru dikelar kembali pada tahun ini. Bupati Belitung Timur. Kita mengapresiasi seluruh kecamatan di lingkup pemertaman timur yang mana saat ini di peningkatan Hari Uang Tahun Kemerdekaan ke-77, kita sudah melaksanakan kembali kegiatan bawai pembangunan dalam rangka memeriakan Hari Uang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Tentunya semangat ini untuk kita bangkit dari pandemi COVID-19, untuk kita kembali bergairah, memulihkan kembali ekonomi kita, dan tentunya pulih kita lebih cepat, bangkit lebih kuat untuk mengatasi kondisi ekonomi kita pada hari ini ke depan. Itu saya berterima kasih kepada semua masyarakat, kepada sekolah, kepada guru, para murid yang kembali berantusias untuk memerayakan Hari Uang Tahun ini dengan mengangkat tema-tema ekonomi, mengangkat tema-tema aktivitas untuk kembali mendorong kepada kita semua untuk percepatan pemulihan ekonomi kita. Terima kasih. Tema Karnaval Ekonomi dan Suasemada Pangan mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Ada Hagus melaporkan dari Belitung Timur.